itu burang madunya guys ini harus hanya sangat jinak guys dan mudah di ajak berinteraksi ya halo guys kembali lagi di skanur channel ini saya sekarang sedang berada di stasiun Namboy ya saya sekarang akan mencoba ke ragunan naik kereta jadi bagi anda yang penasaran ingin ke ragunan naik kereta simak video ini ya guys ini keretanya sudah mau berangkat ya jadi bagi anda ingin ke ragunan naik kereta itu jika anda dari stasiun Namboy stasiun Bogor atau Jakarta kota itu tidak perlu transit ya karena bisa turun di stasiun pasar minggu karena untuk akses ke ragunannya itu angkotnya banyak banget untuk ke pasar minggunya dan ini keretanya mau jalan guys ini keretanya sudah jalan dari stasiun Namboy ini saya sudah turun di stasiun pasar minggu ya jadi untuk opsinya ada dua anda bisa turun di stasiun pasar minggu atau stasiun Tanjung Barat jadi karena saya sudah biasa turun di pasar minggu ini saya turunnya di pasar minggu guys karena ini untuk menuju keragunannya itu akses angkotnya gampang banget dan kalau dari Tanjung Barat itu jika kalian ingin keragunan sepertinya harus naik kojek online atau Grab mobil ya guys karena untuk akses angkot keragunan dari Tanjung Barat saya juga belum begitu paham yang saya paham itu di stasiun pasar minggu itu sudah banyak banget angkotnya yaitu S15A yang warna merah kalian tinggal tanya swapkirnya ya guys itu langsung keragunan untuk pintu keluar dari stasiun pasar minggu ini di sebelah kanannya guys ini sudah keluar di stasiun pasar minggu nya ya nanti kalian tinggal lanjut naik angkot S15A nanti kalian tinggal tanya swapkirnya aja oke sini angkotnya sudah berhenti di tempat di samping stasiunnya ya jadi kalian tinggal tanya swapkirnya aja untuk keragunan gunung kangkotnya yang warna merah ya ini guys S15A oke guys ini saya mau naik angkotnya oke guys ini saya sudah naik angkotnya ya yaitu S15A yang warna merah ini langsung keragunan jadi ini posisi angkotnya tepat di pinggir stasiunnya ya ya guys ini angkotnya langsung penuh ini saya lagi jalan ke ragunannya ya untuk angkot angkotnya itu 10.000 rupiah per orang ya guys dari stasiun pasar minggu ke ragunannya untuk lama perjalanan itu kira-kira 10 menit ya guys 10 menit sampai 15 menit ini saya sudah sampai di ragunannya ya jadi ini untuk pengunjungnya rame banget ini pintu masuknya lewat pintu utara 1 ya ini saya akan masuk lewat pintu utara 1 saya sudah masuk ya jadi tadi itu masuk untuk yang menggunakan kendaraan umum ini lewat pintu utara 1 ya ini begitu di dalamnya ini langsung ada spot burung ya ini pengunjungnya rame banget guys karena hari libur itu untuk kandang macannya ya namun seperti biasa disini macannya jarang banget aktif ya kebanyakan kalau di kunjungi itu seringnya tidur kalau siang hari mungkin ini aktifnya malam hari guys jika siang hari mereka itu seringnya tidur oke kita lanjut aja ke binatang yang lainnya ini juga kandang macan juga guys macan tutul jadi ada dua ya itu macan disini juga macan namun seperti biasa ini jarang banget aktif ya untuk macannya jadi lebih banyak tidurannya ini spot kandang burungnya ya jadi disini ada berbagai macam burung untuk nama burungnya ini bisa lihat sendiri ya di tepan keterangannya karena di setiap kandang burung itu ada keterangan nama burungnya ini pengunjungnya rame banget guys ini salah satunya ada binjang mahkota ini burung binjang mahkota ini disini lokasi kandang ularnya ya guys ini pengunjungnya penuh banget ini untuk di lokasi binatang ularnya ini juga ada berbagai macam ular kebanyakan jenis sanca ya guys itu ada sanca sawah ada ada sanca kembang jadi karena lokasinya dekat gerbang masuk jadi disini ramai banget guys pengunjungnya kebanyakan ularnya tidak aktif ya jadi pada ngumpet di semak-semak ini bagian satwa keranya ya guys binatang keranya ya dong untuk pengunjung disini juga ramai banget ini pada berkumpul lukeranya ada di atas guys jadi disini ada berbagai macam jenis keranya untuk nama jenis keranya itu sudah ada di dekat kandangnya ya untuk keterangannya jadi anda bisa baca sendiri tuh guys jadi ini di setiap kandang ini ada keterangan nama binatangnya ya ini untuk spot kurak-kuranya ya jadi ini banyak banget jenis kurak-kuranya ada berbagai macam jenis kurak-kuranya disini tuh kurak-kuranya lidah biru guys kalau yang ini kurak-kurak kalimanan ya guys kurak-kuranya banyak banget dan berkumpul di tengah kolamnya tuh kurak-kuranya lumayan besar ya guys jadi sudut ada ini namanya kurak-kurak aldabra jadi disini juga sudah tersedia warung makannya guys bagi anda yang tidak sempat membawa makanan dan minuman dari rumah itu bisa membelinya disini bagi anda yang membawa makanan dan minuman dari rumah itu disarankan untuk membawa tikarnya juga ya guys anda bisa menggelar tikar diseluruh bagian ragunan ini dan bisa makan-makan bareng keluarga jika anda membeli tikar disini itu harganya sepuluh ribu rupiah ya guys nanti di sebelum gerbang masuk itu banyak sekali yang menjual tikar untuk binatang-binatang yang berada di dekat gerbang masuk itu banyak kan yang berukaran kecil dan ketika anda masuk ke dalam lagi ini mulai binatang yang berurukan besar ini ada harimau sumatra guys dan ini harimau nya tidak terlihat sebenarnya harimau nya sedang tidur tidak terlihat ini di kandangnya ini kandang singa afrika nya ya ini kandangnya cukup luas itu singa afrika nya lagi tidur guys lagi tiduran jadi kebanyakan untuk jenis macan, singa, harimau itu jarang aktif ya kebanyakan mereka tiduran kalau siang hari ini ada kandang baru ya ini lagi dibangun belum selesai itu dan ada tulisannya enggak sekecil mungkin ini untuk burung-burung ya ini kelihatan ini dari kandangnya ada jaring-jaringnya kalau seperti ini biasanya kandang burung ya guys itu geruang madu nya guys untuk geruang madu nya aktif ya jadi ketika ada pengunjung itu tidak tidur ini bergerak-gerak ini untuk di kawasan gajahnya juga rame banget ya guys pengunjungnya dan ini banyak banget yang jualan lato-lato mainan jadul yang mulai viral lagi ini di ragu dan ini banyak banget guys yang jualan lato-lato oke guys ini untuk kawasan binatang gajahnya ya itu ada gajahnya ini gajah Sumatera kemudian di samping kandang gajahnya ini ada kandang rusak ya ini jadi banyak banget berbagai macam rusak disini untuk rusaknya juga jinak ya jadi ketika dikasih makan itu langsung nyamperin rusaknya oh yes ini sudah berada di kandang rusak ya ini saya akan coba kasih makan rusaknya ini saya membawa kangkung dari rumah coba rusaknya nyamperin apa enggak kalau dikasih makan ya ini kira-kira rusaknya mau nyamperin enggak ya kalau dikasih makan ini rusaknya sangat mudah diajak untuk berinteraksi ya karena ini mau dikasih makan kangkung lagi makannya sayulan ini nih ini lagi ini ini rusaknya sangat jinak guys dan mudah diajak berinteraksi ya ya guys rusaknya dikasih kangkung sama kacang ya yang itu mulai nyamperin ini rusaknya banyak banget ya pada mumpul ini lagi ini untuk kawasan gajahnya ya ini sepertinya gajahnya masih mudah guys ini jalan mundur gajahnya ini kandang ini hanya satu ekor ya terlihat hanya satu ekor ini yang keluar ini gajahnya mendekat guys untuk pengunjungnya luar biasa guys ini banyak banget untuk binatang lainnya masih ada jerapa buaya biawa komodo dan lain-lain ya guys jadi masih banyak banget ini kalau digelajahi semua sampai banget guys ini karena ragunan ini luas banget jadi bagi anda yang masih penasaran dengan binatang-binatang yang ada disini kalian langsung datang kesini aja ya ini untuk pintu keluarnya di pintu keluar utara dua ya guys jadi jika anda ingin pulang ini pintu keluarnya berada di pintu utara dua nanti kalian tinggal tanya aja sama petugasnya lokasi pintu utara dua nya ya guys oke guys itulah tadi cara untuk ke ragunan naik kereta jadi mudah banget ya bagi anda yang dari stasiun Ambo stasiun Bogor atau Jakarta Kota itu tidak perlu transit ya anda bisa turun di stasiun Tanjung Barat atau Pasar Minggu ya namun kalau menurut saya itu lebih gampang dari Pasar Minggu ya karena angkotnya itu banyak banget untuk ke ragunan dari stasiun Pasar Minggu anda bisa naik angkot yang warna merah ya yang tulisannya S15A itu langsung ke gerbang ragunannya untuk biaya angkotnya itu 10.000 rupiah per orang ya guys sekian dari Iskanur Channel jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan info-info yang menarik lagi buat kalian semua sampai jumpa di video berikutnya ya guys bye 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 bye